Kompas Pagi kami lanjutkan bersama saya Maidop Elfrina, Saudara Presiden Jokowi Dodo menegaskan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dilakukan bukan untuk gagah-gagahan. Jokowi menjelaskan pencabutan PPKM sudah berdasarkan kajian mendalam. Angka ketersihan tempat tidur di rumah sakit dan tingkat kasus positif COVID-19 menunjukkan pandemi COVID-19 terkendali. Jokowi berharap perekonomian dapat tumbuh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Pada akhir tahun 2022 kemarin telah kita cabut PPKM. Bukan untuk gagah-gagahan, tapi memang kajian selama 10 bulan terakhir, angka-angka menunjukkan bahwa kita bisa mengendalikan COVID-19. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyarankan masyarakat tetap memakai masker saat berada di ruangan tertutup dan di kerumunan. Kesadaran masyarakat untuk memilah kapan memakai masker atau tidak diperlukan dalam transisi dari pandemi ke endemi. Kembali lagi, pemakaian masker kita anjurkan untuk di ruangan tertutup yang sempit dan kerumunan. Kembali lagi, ini kita kembalikan ke masyarakat. Kalau masyarakat perasaan dia sehat, dia yang di udara terbuka kayak begini, gak perlu.